Direkturat Bea dan Cukai Batam, Kepala Wanderiau melaksanakan tugas patroli laut untuk menekan aktivitas ilegal di perairan Batam dengan memperkuat satuan tugas patroli laut, juga rutin melakukan patroli bersama Badan Kamanan Laut atau BAKAMLA. Pengawasan perairan di Batam menjadi wabenang Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Batam untuk melaksanakan pengelolaan dan pengoperasian sarana Bea Cukai dalam menunjang operasi pencegahan aktivitas ilegal di perairan Batam. Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe B Batam, David Kasianto mengatakan patroli laut dilakukan untuk mengawasi lalu lintas perdagangan barang ilegal melalui jalur laut yang kerap kali membawa narkotika, senjata ilegal, serta barang berbahaya lainnya. Dalam menjalankan patroli rutin, pihak PSO Batam menggunakan dua jenis kapal, yaitu kapal seri 28 dan speedboat yang keduanya memiliki fungsi penggunaan sebagai sarana pengawasan yang kerap kali dilakukan pilih pihak dari PSO. Strategi pengawasan laut sendiri di Batam, kita ada unit pengawasan, kalau di KPU ya, di KPU mereka yang melakukan analisis, melakukan targeting, kemudian juga dilengkapi dengan puskodal, pusat komando pengendalian gitu ya. Ini dalam rangka apa? Supaya patroli itu efektif dan efisien gitu ya, targetingnya jalan sehingga hasil yang dicapai akan lebih bagus dengan lebih efisien seperti ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!